Aksi pelaku ini sempat terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di rumah kontrakan, tepatnya di belakang Kejaksaan Kecamatan Indihyang, Kota Tasikmalaya. Aksi pelaku berinisial KP alias Caplin ini berhasil diungkap oleh jajaran unit reskrim Polsek Indihyang, Polresta Tasikmalaya, tak berselang lama. Pelaku pun tak berkutik saat disergap oleh polisi di depan kontrakannya di daerah Cimuncang, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Pelaku, warga asli Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya ini melakukan aksinya dengan menggunakan kunci letter T atau kunci astag. Hasil pengembangan polisi dari tangan pelaku diamankan 3 unit sepeda motor. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang sudah dua kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Pertama pada tahun 2005 dan kedua pada tahun 2017. Pertama berdasarkan LP yang kita terima, kemudian pada saat kita melakukan olah TKP, ternyata pelaku ini terikam di CCTV. Berdasarkan CCTV itulah kita melakukan penyelidikan, kemudian kita bisa mengidentifikasi tersangka. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tak kapok mencuri karena butuh biaya untuk menghidupi istri dan dua anaknya. Ditambah situasi pandemi berpengaruh terhadap pemasukannya. Atas perbuatannya, residivis ini harus kembali mendekam di balik dinginnya jeruji besi. Ia dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.